Perayaan murid Nabi adalah bagaimana sebuah perkumpulan yang dihadirkan motivasi untuk mengajak orang apa? Kenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad, ini perkumpulan itu. Sahabat saja tidak melaksanakan. Oh sahabat sudah di dalam puncak kecintaan. Lo dimane kan begitu? Kamu bagaimana cintamu ke Rasulullah? Nabi, bagaimana sahabat Nabi mencintai Nabi? Sampai dalam satu kisah, Mata nakhamanukhamatan ilawasakatufi kafiru acudaminihu. Kalau Nabi buang dahak itu, kalau sempat disambut, diusapkan di wajahnya. Hadis sahih. Rasulullah tidak memperingati dirinya sendiri. Tapi Rasulullah contoh untuk kita. Rasulullah contoh untuk kita. Jadi semua yang ada pada Nabi, perlu kita hadirkan. Dan cara menghadirkan semua yang ada pada Nabi adalah dengan cara semacam ini. Sebab yang ditiru Nabi adalah semua berlaku Nabi. Berlaku gerak-gerik Nabi. Dan itu adalah bukan saja lirikan Nabi, bukan saja senyumnya Nabi. Tapi semua dari Nabi. Kalau Nabi adalah yang kita peringati. Nabi Suri Tualadan. Cuma masalah kelahiran Nabi sendiri, Nabi pernah menyebutkan bahasanya, Waktu ditanya, kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi dikatakan, Ini adalah hari aku dilahirkannya. Cuma kita tidak hanya berbicara tentang sebuah kelahiran. Kelahiran Nabi jelas istimewa. Tapi kita ingin menghadirkan sunnah Nabi di acara-acara semacam ini. Jadi bukan hanya mengarah kepada kelahiran. Kelahiran Nabi ya, tersanjung. Paling mulianya manusia. Nabi itu mulia bukan saja di saat mendapatkan wahyu. Nabi mulia di saat sebelum menjadi Nabi. Bahkan saat dilahirkan. Bahkan sebelum dilahirkan pun Nabi mulia. Bahkan nanti di badang masyar pun Nabi diangkat mulia. Waktu syafaat utmah di badang masyar. Jadi, jangan bertanya. Karena gambaran itu biasanya berangkat dari definisi yang salah. Nabi sahabat naizah tidak melakukan perayaan nabi. Anda faham tidak perayaan nabi. Kan begitu. Perayaan mulia Nabi adalah bagaimana sebuah perkumpulan yang dihadirkan motivasi untuk mengajak orang apa? Kenal Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad. Membela Nabi Muhammad. Ini perkumpulan itu. Nah, di saat definisi dirubah. Jadi berubah. Sehingga ada pertanyaan. Sahabat saja tidak melaksanakan. Oh, sahabat sudah di dalam puncak kecintaan. Lo dimane? Kan begitu. Kamu bagaimana cintamu ke Rasulullah? Nabi, bagaimana sahabat nabi mencintai nabi? Sampai dalam satu kisah. Kalau Nabi buang dahah itu, kalau sempat disambut, diusapkan di wajahnya. Hadis sahih. Kalau wudu, pengikut Nabi. Kalau Nabi berwudu, percikanya itu para berdesaan orang. Rebut untuk mendapatkan percikan Nabi. Membela Nabi. Kalau melihat Nabi berbisa, ada yang berbisa. Berpaling dari Nabi. Nitikan air mata. Kapan kita menitikkan air mata? Ya kalau sahabat nabi setiap saat tambah cinta ke Rasulullah. Kalau melihat Rasulullah. Lah kita ini kan tidak melihat Nabi. Maka perlu membaca sejarah Nabi. Kita tidak tengah dengar cerita Nabi. Tidak melihat Nabi. Kalau kita melihat Nabi, lihat saja Nabi. Tidak selesai. Cuma ada orang berkata, saya ingin niru Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya tidak bisa. Kecuali hadir majlis semacam ini. Cinta dinantang ke Rasulullah. Itulah mulit Nabi. Biasanya pertanyaan. Ini pertanyaan bagus buat anakku ini. Ini biasanya dihadirkan orang yang merubah definisi maulid. Definisi adalah pekerjaan yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Anda ini kok salah? Sekarang begini tanyakan apa dalam perkumpulan maulid Nabi? Maulid Nabi adalah perkumpulan hamba-hamba Allah. Yang di dalam perkumpulan itu diberi motivasi untuk mengenal Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad. Membela Nabi Muhammad. Siapa yang berani menolak serta itu? Yang masalah adalah mendefinisikannya yang salah. Maka jadi salah. Nabi Muhammad saja tidak merayakan. Kenapa? Lu merayakan. Eh Nabi Muhammad itu adalah justru yang dirayakan. Nabi Muhammad yang dirayakan sahabat Nabi. Setiap saat sahabat Nabi merayakan Nabi Muhammad. Tidak pernah sedikit pun ada kurang cinta Nabi Muhammad. Kalau kita bersama hilangnya cerita. Bahkan kadang kita khusus di maulid. Iya tak? Keluar berubah. Sudah begitu mau diadakan setahun sekali. Setiap hari kalau perlu mengandain maulid Nabi semacam ini. Begitu ya. Makasih anak soleh. Maka ada orang mencoba menanamkan kebencian di antara umat. Membuat definisi dari dini sendiri. Saya menjalankan maulid Nabi. Ya saya mendefinisikannya. Bukan definisi Anda. Gitu loh. Saya tahu. Saya mengadakan maulid Nabi ada tujuan. Bukan hanya urusan makan-makan. Itu tambahannya. Sedekah. Kan begitu. Silaturrahim. Tapi ada tujuan. Kenal Nabi Muhammad. Seperti itu ya. Sesuai dengan definisi yang kami hadirkan. Maka hukum merayakan maulid Nabi. Menghidupkan kembali Nabi pada kita. Hukumnya wajib. Seperti itu ya. Jadi jangan dirubah definisi. Maka biasanya muncul definisi dari orang yang berbeda. Bukan golongan yang merayakan maulid Nabi. Membuat definisi sendiri. Menghukumi sendiri. Maka itu membuat fitnah. Terima kasih.